musik saya main ditinggalkan ke sana 1 kotak 2 berapa ada kotaknya? nah, kalau itu kali ini berapa? 1-2 paham ya? jadi, 5 kotak besar itu berapa kotak yang lebih besar? tapi yang ditanya diperkenalkan ini jadi, 6 dan 5 itu adalah 30 kotak dari kotak Paham ya? Ya, gue nanti aja sendiri Saya, ya, dari sini saya juga nanti 4, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ya Ini yang kita ikut, berapa jumlah QRS-nya? Selama-mana nanti? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya Kalau QRS yang nilai 10, berarti berapa nanti? Kalau ada berapa? Kalau ada berapa nanti? Paham ya? Jadi kalau ada yang cukup di bedai berapa yang ini Serta kalian buat lagi 2 pancan Berarti kalian harus membuat Dari 2, 8, 9, 10 ya Supaya bisa begitu pakai Ya? Jadi namanya ini bisa buku potas Ya? 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 Bukan itu, jangan keren lagi Masa dengan keren lagi Ya? Ya? Untuk pemilik matahari jelas Nanti mikir yang mau belakang Tidak ada kaya teman-teman ya Oke? Kelihatan yang bisa menainkan di sini Sama pemilik matahari? Gada? Jelas ya? Oke, ya? Jadi peran-anam Ya, jadinya ada yang merama yang? Peran-anam Jadi peran-anam ini ada berapa? Ada 2 Ya, diopet aja 6 5 6 6 6 8 6 8 8 3 6 ya ini harus ini kalau dikasihnya nama baru disebut dengan sinus normal ya eh sinus nah dikasihnya maka disebut apa regulat nah dikasihnya ada yang sudah nama maka berarti nanti ke borongan ini yang nah ini yang nama ini cerita nah ini di belakang jadi kalau ini 5-5 yang normal maka disebut dengan sinus maka dari itu untuk meminta petak iban seluruh dirama kita bisa mengisi 5 langkah kan ya temukan di dalam hangren, juruan pe, pen atau pen ya nah untuk mengetahui dirama itu satu-satu lainnya, kita dari sini P, F, F F, F Jelas? Jelas, kalau di sini, atau? Lohan Bingung Bingung Kita juga waktunya kesuntiknya Nih, ya kan? Ya Ayo, jadi harus memasukkan Dari apa? Dari berapa hal? Dari 3 Ini dari Lombang 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 Lihat ya? Sekarang kita ke Lombang 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 Kurang dari Sielt Lombang Inginnya Lombang 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 Ini belum bakti ya Ini ini namanya DKI DKI Nomor yang belum bakti adalah kurang Berarti kita buat tiga Ini nya ya Berarti kita lalu Berarti kita lalu Ada berapa kotak yang ada di sini Ada berapa kotak yang ada di sini Satu Kumpulan Satu Berarti Lalu Berarti Lalu Kalau 새� Franco Berarti Tidak boleh lagi dari senses Jadi tidak boleh lagi dari Sepertinya ini nya S Itu namanya S Ya Dan Kalau kita lihat goloknya seperti ini Normal gak? Ini namanya kipatologi Lebih dari seperti 3 S Nah Kipatologi ini menggambarkan O Myocardine 4 Myocardine 8 Ya Ya Kalau T nya Seperti ini Normal gak? Normal Nah kurang tapi seperti ini Sekarang kita ke goloknya dalam tes Ya Tidak semuanya rakyat itu harus tinggi Tidak langsung kita lihatnya diingat Ya Jadi Yang di goloknya R dan R Di Spray Cordial Jadi Spray Cordial itu adalah ekonomi Mereka lidah Tau gak? Ada P1, P2, P3, P4, P5, P5 Jadi tidak semua goloknya di Di Spray Cordial itu sama Harus tinggi di dalam Tergantung kita merekamnya dimana Bagaimana Bagaimana Ini yang terlalu Di Spray Cordial itu Ini yang terlalu Di Spray Cordial itu Sebaliknya R itu Dalam Normanya gini Ya Semakin ke P2 sampai ke P3 Lampil itu semakin naik Normanya gini ya Dengan yang P4, P5 Ini semakin dalam Jelas ya Kalau melihat yang tinggi di Spray Itu justru itu tidak Norma Mungkin ada di Spray Cordial Mungkin itu di Spray Cordial Ya Ya Jadi hari ini Harus pender Kita tidak perlukan Di Spray Cordial Oke Sekarang kita ke Segment Ft Ya Segment Ft dan Lombang P itu Hasil dari apa tuh? Segment Ft dan Lombang P Hasil dari apa? Re 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 Segment Ft dan Lombang P itu Segment Ft yang Lombang P itu harus bisa Kita Kita Di Spray Cordial Segment Ft Jadi kalau kita buat Bebas Cender Dulu Segment Ft Segment Ft Ada dua Kaimana pada Segment Ft Ya Ada Ft Air Pagi Ya Ada Ft Terbaik Ft Yang di bawah Ya ya nah, STRIP ini dari telepasi ini menggambarkan kelainan bahan-bahan yang jadung koromer atau INSPAP atau sekarang namanya ACTR, akut, perumah yang diinjau ACTR atau ACKR ya ini menggambarkan INSPAP akut, ini INJURI atau INSPAP ya ini sinus atau lainnya? sinus sinus tetep ya karena menggunakan kita ada ini kan, PRR, PRR STRIP memang tidak akan masuk ya ya tetap berapa ini sinus sinus dengan STLEPASI sinus dengan STRIPASI ya sinus dengan KIPATONOMI jadi itu kan berapa ini? sinus kalau masih menggunakan INSPAP itu seperti ini paham ya? so jadi kita ingatkan INSPAP kita ingatkan INSPAP kita ingatkan pada segmen T ya kemudian blokang T ya di utama itu apa? Lepang keteloron jatuhnya masih ya maka apa namanya ini? depresi positif yang diatakan dalam blokang T blokang T dihitung dari awalnya sampai akhirnya nah ketamping maksimal 500.000 kecil ke atas juga 500.000 kecil ini ini namanya T INSPAP ini sama menggabarkan ini dengan STRIPASI bisa ICANIC atau INJURY seopat jatuhnya itu sekurangan ijin atau ijin sudah luka tapi belum bagian belum masuk ya kalau belum tingginya lebih dari 5 kota tingginya maka ini disebut dengan T T T T ini biasanya menggabarkan kelebihan kalimu atau bisa juga awal akan terjadi infa ya itu adalah perupa X ini jelas? jelas? jelas 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 tidak berarti jelas jelas hehehe bingung juga bingung juga tidak apa-apa bingung info ya kalau tadi itu ya itu namanya apa? SP lalu apa bisa jelas ya saya lanjut sekarang ya jadi ini sudah jelas ya ini itu yang itu kayak ibaratnya apa bagi kita? kalau pelennya masih teman-teman pelen ini masih ya maka kadangannya adalah jelas 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 hemis jelas 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 jam jam jadi jelas 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 Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jadi, Raman Jacksional menurutnya apa? Kita lihat di rumah ada di sini ya Lalu ya Ini dia, Rasha Jadi, Ciri Haz dari Raman Jacksional adalah global V-nya Ini harus diserah ini Jadi, Jadi, Ciri Haz dari Raman Jacksional adalah V negatif di semua lid Negatif itu artinya secara balik, bukan tidak ada Tapi bisa juga tidak ada, lihat Jadi, V negatif di semua lid Ini Ciri Haz dari Raman Jacksional Nah, di Raman Jacksional juga ada Taki-taki, balik-taki, hitam, harganya jadi harganya Kalau hard rate-nya 50-60, buat hard rate-nya tadi normal nggak? Kalau normal, maka disebut Hard rate-nya 50-60, maka disebut Hard rate-nya 50-60 Maka disebut dengan Hard rate-nya 40-60 Maka disebut dengan Janjional But Kalau lebih dari 100, jangshonam tak bisa Jelas ya? Cara mengikuti maksusnya sama dengan tadi Cara pengikuti maksusnya sama ya Untuk jangshonam, gak tahu maksusnya sama dengan niat Karena tidak bunyi tanah lama, oke kan? Sekarang kalau listriknya Kalau jangshonam mati lagi, maka sedang setelah listrik terakhir adalah Kerabut Purpurkinje Ibaratnya ini, kalau kerabut purpurkinje Jadi listrik yang dikatakan semakin kecil Nah, makanya ya Kerabut purpurkinje maksusnya listrik berapa? 20-40 kali Ya Kerabut purpurkinje itu dimana letaknya? Di petrigal Nah, karena letak jadi petrigal, maka kalau listriknya berasal dari serabut purpurkinje Ya Ya Maka yang dikatakan namanya jadi Hidioventricular Ya Hidioventricular Ya Hidioventricular Itu tidak punya gelombang P, tidak punya gelombang P Nah, ya kadangnya ada gelombang PLS yang pentingnya aneh dan lebar PLSnya Ya Tadi, karena gelombang PLS berapa otak maksimal? 3 3 Ini lebih dari 3, berarti kaya kan awal 1 1 4 Cuma cuman awal PLS ada berapa kontaksi? Lebih dari 3 kan? Ya Ya Di hasilnya ideal-ideopensicular Ya Nah, bisa juga tapi bentuknya begini Nah Ya Tuh Pokoknya kaya rasanya dia Apa disini jelas? Jelas ya? Jadi kesimpulan begini Arisnya itu bisa berasal dari 2 Dari penyebabnya ada 2 Ya, jadi arisnya itu penyebabnya ada 2 Satu, bisa disebabkan karena gangguan hantaran infosilistri Ya Yang kedua bisa disebabkan karena gangguan pembentukan infosilistri Jadi ada gangguan hantaran dan gangguan pembentukan infosilistri Gangguan hantaran artinya apa? Ya 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 Seharusnya kan yang ngapel disini itu berjalan begini kan? Ya Ini mancet di jalan Gitu ya Nah mancet di jalan Dimana mancetnya? Apakah Dari DSA dunya mancet Kalau mancetnya di sana Ibaratnya kiri Kita terkeluar dari kampung Di depan sudah mancet Ya Kalau mancetnya di rapengel Sebaliknya mancetnya di tengah jalan Gitu lah ya Detergantung dimana mancetnya Ya Kalau mancetnya di sini nih Liatan Jadi litri boleh keluar dan mancet Ya Makan nanti ramein tak berkepungan itu Namanya jadi Tentando 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 Oke Buka buku paduan Salah nomor 16 Buka barangnya 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 nomor 16 Makan kelipatan darah Jadi ini ada tasung kompleks Nah yang bilang ini kita ditunggu dari CK Yang YA ada berapa kotak nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, akhir setuju ya Ya kan? Terus ini tuh berarti yang sebelumnya apa-apa berapa? Satu, dua, tiga, tiga setengah kan? Tiga setengah kelipatan dari sini bukan? Ya, jadi yang dilahirkan ini merupakan kelipatan jarak R ke R sebelumnya Maka disebutnya AB, ini sini ada Coba gitu berarti nomor 16, yang dilahirkan berapa kotak dari RK Berapa kotaknya? Berapa? 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 Empat Empat Oke, beda dengan kisipinus Ares dengan jawaban nomor 4, kisipinus Ares Ada? Nomor 4? Ada ya? Kisipinus Ares? Nah, ini sama yang depan baru Jadi, hampir mirip kan dengan neta block ya? Oke, hampir mirip kan setelah ini? Ya, kalau nyatuh begini kan? Cuma bedanya, perhatikan dari R ke R nya Jarak ini tidak, bukan kelipatan jarak R ke R sebelumnya Ya, kita hitung perhatikan dari R ke R ini ya, dari sini ke sini Berapa kotak? Ini kita pengen dulu ya Karena ini kotakannya kan? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari sini ke sini? 8 8 8 kotak kan? Oke, jadi tadi R ke R, rata-rata itu berapa kotak? 3 3 3, 8, 8 bukan? 5, 8 Itu bedanya antara kisipinus Ares dengan jawaban nomor 4 Jelas ya? Sudah? Sekarang kalau menangkapnya di sini Di A-V-Node, jadi di jalan Di sini macet sih Jadi dari sini lantai keluar listriknya Tapi di sini macet, di tengah jalan Berarti nanti yang menangkapnya jadi A-V-Block Jadi A-V-Node itu ada block Atrioventricular block Ini sudah tadi saya bilang Ya Nah untuk polingan A-V-Block Lihatlah penyelitapolnya Iya ya tadi? Iya ya? Kan penyelitapol itu menggabarkan resit dari atrium ke ventricul kan? Atrium itu digabarkan oleh glomongongong Atrium itu digabarkan oleh glomongongong Oke Perfekt Kalau ventricul Jadi A-V-Block itu digabarkan dari PS-CIM-Menderman Oke Perhatikan gambar nomor 17 Ada? A-V-Block berada di satu Ada ya? Berarti Iya, saya lihat apa? Coba berada di bawah kotak 8 ya? Ya, pokoknya lebih dari 5 lah Normal nggak? A-V-Block berada di dunia ya Tidak ada di Ya, berapa kotak? 5 Terima kasih Nah, kalau penong berada di satu Semua penongan anda masih dikiti oleh TRS Jadi semua B masih dikira-kira S Tapi kalau kita berpelitik itu kayak Dimas kan? Cuma masih normal kan? Berjuali kayak Dimas 4 Kalau oleh 2-3, ada B yang tidak dikira-kira S Jadi ada Kira S yang hilang Bayi 31-74 Sama kira-kira Ada B yang tidak dikira-kira S Cuma bedanya adalah Terakhir yang belajar 2-3-1-74 Nomor 18 Nomor 18 Dimas 4 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 nomor 18 Beda Beda juga Jadi berarti apanya semakin lama Semakin Panjang Iya gak Ya Beda-beda kan Kita tahu kan berapa maksimal Kemudian ada yang tidak diukur Nah baru Balik tadi Jadi buat ikut Kita pilihkan Ini kan bagi 2.2 Nomor 8 Di balik 2.3 Sama ada PGRS di TGRS? Sama gak? Ada PGRS yang mising di TGRS? Sama? Tapi PGRS sama gak? Konstant gak jarangnya? Gak Tidak 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 Jadi kalau kembali 2.2 PGRS yang konstant Dari setelah panjangnya Sama Ya Nah kalau kotala PGRS Antara PGRS itu Sudah simpan Dari Jadi antara Asium dan FGRS itu Sudah kerja menurutnya Ya Jadi PGRS dimana saja Biar yang muncul sopan saja Suka-suka Itu dirikan dari kotala PGRS Ya Nah kalau matanya di sini Bisa menurutnya sebelah kanan Lihat gambar yang beruang turun Namanya jadi Reflect Butter Black Block Atau Eh kalau di light R Kalau mana Right Ya Nomor 24 ya Ini MBBB Nah kalau MBBB Lihatnya BKB 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 Jadi gambarnya seperti di gelombangnya Perhatikan di gambar situ Di sebelah kan ada gak Di warna yang merah ditanya Nah Di satu dan di dua Ada gambar seperti ini F F F F F B Di satu Di dua Ya Nah kalau nak ceknya di sini Ya Ini nama yang muncul namanya Jadi LBB BKB BKB Light Bubble Redstone Ya Seringatnya sama ada gambar-gambar Tensif Tapi ya di link Apa saja Yang mereka jatuh di sebelah kiri Link 1 APR P5 P6 Jadi ada keluar Nah ini LBB Light Bubble Redstone Ya Jadi kesimpulannya Kalau aritmia yang disebabkan Seorang gangguan Hantaran Lipos listrik Pasti belakangnya ada Blok-blok-blok Ya Kalau aritmia Yang disebabkan apa tadi Gangguan Hantaran Lipos listrik Ya Oke sekarang Yang kedua Yang paling penting Gangguan Pemberbukan Lipos listrik Kenapa Kalau di sini Banyak yang menghancam Nelan Ya Gangguan Pemberbukan Lipos listrik Artinya listrik itu Bukan berakal dari S-A-Node Bisa-bisa dari dua tempat Bisa dari atrium Atau dari Pestrikel Ya Jadi kalau gangguan Pemberbukan Lipos listrik Listriknya itu bisa berakal Dari atrium Atau dari Pestrikel Seharusnya boleh Apriumen Pestrikel Mengeluarkan listrik Gak boleh Malah itu gangguan Pemberbukan Gitu ya Nah Dari mana Kita tahu bahwa Ini dari atrium Bilih dari Pestrikel listriknya Gampang banget Lihat aja TRS-nya Ya Ciri khasnya Kalau listriknya Berasal dari atrium TRS-nya itu sempit Sempit itu Sama dengan Normal Ya Sempit itu Sama dengan Normal Berapa normalnya TRS? Maksimal Tiga kotak Yang atau kurang Tiga kotak Itu biasa disebut TRS-nya sempit Itu sama dengan normal Kalau lebih dari Tiga kotak Maka disebut TRS Lebar Ya Nah Lebar itu Listriknya dari Pestrikel Ingat ya Kalau Ritmi yang disebabkan Terangguan Pembentukan Ecos-litrik Listriknya bisa Berasal dari Dua tempat Bisa dari Atrium Atau dari Pestrikel Ciri khasnya Kalau dari Atrium TRS-nya Pasif Kalau dari Pestrikel TRS-nya M Contoh Irama yang Berasal dari Atrium Ada Atrial Tati Cardi Atrial Vibrilasi Atrial Poster Pokoknya Diawati Atrial Atrium Kalau Listriknya Dari Atrium Kalau dari Pestrikel Sama Diawati Pestrikel Ada Pestrikel Tati Cardi Pestrikel Vibrilasi Geofentrikular Oke Ciri khasnya Kalau Dari Pestrikel Ciri Nanti Kalau dari Pestrikel Kira Atrium Kalau dari Atrium Kalau Sumpit Dari Dari Atrium Kalau Kira Dari Pestrikel Sekarang Kita Berasal Ya Ikuti Lamping Melangkat Tadi Irama Ya H3 Gelombang V Feritertal Dan PFF Baru Kita Tentukan Sinus Atau Arif Ini Silahkan Nomor Satu Yang paling Mudah Silahkan Isi titik-titik Tersebut Siap Boleh Pakai Kalkulator Ayo Satu Gambar Satu Menit Di Sini Baca Dulu Yang Mereka Mereka Terimakasih Lamping JRP Ini Ada Oke PLS Apa Ini Lama Oke CLS Lama Ini Irama Datannya Sinus Sama Rismiah Jadi Irama Datannya Sinus Apa Iramanya Reguler Ata Irreguler 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 Sama Resensi Sama 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 Keterangan Kalau Kolek Reguler Sama 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 EF Irreguler Sama Sama Ya Oke Heart rate Normal Nggak Kira-kira Heart rate Kira-kira Normal Kira-kira Coba Digitung Dari Sekarang Ada Berapa Kota Berapa 6 6 Kurang Ya 1 2 3 4 5 5 5 Kira-kira 64 Oke Jadi Sinus Apa Berarti Sinus Sinus Ritong Kan Irreguler Tanganyi Jadi Irreguler Bangga Jadi Irreguler Sinus Ritong Ya Nah Baru kita Baca Extrasi Stolnya Irreguler Tambahannya Dari P aja Langsung P nya Gimana Bentuk Bentuk P nya Gimana Yuk Surah Acara Nampak Suprenya 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 Baca Irama Tambahkan Dari Biasa Ayam Sinus Ya Yang ini Sama Baca Yang mana Dulu Baca Yang mana Dulu Baca Yang mana Dulu Baca Yang mana Dulu Ini ada Dua Gapar Yang ada Kan Yang Yang Irama Dasarnya Dulu Yang Yang mana Yang Dasar Itu Ini 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 Apanya Ini Ada Grama Tau Atau Eksa Pistong Atau Yang Dulu Ada Bidah Ada 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 H Yang Terus Normal 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 Jadi Irama Dasarnya Apa Ini Apa Ini Lihat Kalau Lihat Semakin Renggap Tapi H Semakin Naik Normal Atau Semakin Terus Jika SKR itu semakin rapuh, tetapi akhirnya semakin tinggi Kalau semakin renggang, maksudnya semakin rendah Berarti ini berani-berani Kali Pakai tidak waktunya ya? Jadi ini yang lama katanya sudah dikali Baru matang ini Ini bisa merangkannya Arisnya Karena tidak ada gelapaknya kan? Dari mana kan? Atrium Lihat KRS-nya lebar ke sulit? Lebar Lebar, tapi dari mana kan? Dari Fetri? Jadi kita menambahannya dari Fetri, maka dikali Fetri, extra Sistel, jadi dibacanya sinus berani tadi dengan Fetri, extra Paham? Jelas, sama dengan ini Ada yang beda gak? Ada, di hujung Ini beda gak? Iya Kita mencari dulu Baca ini Kayaknya ada Parisa kalama KRS kalama Jadi ini kenapa yang kemarin? Sinus apa? Krimus teri Krimus teri Baru kita baca instartik Ini sinus bukan? Krimus teri Krimus teri Adrium matematika Lihat KRS-nya Krimus teri Dari mana? Apri Apri Jadi ini nama-tama Anjir dari apri Apri Atrial extra Krimus teri Sinus berani Sinus ritem dengan apri Al-Akri Krimus teri Gitu ya? Jelas? Jelas? Sinus Sampai jumpa